Susul Rafi Ahmad Rans Cilegon FC dan Prilila Tukon Sina Persikota, Gading Martin jadi Presiden Persik Kediri. Akhir-akhir ini klub sepak bola Indonesia banyak diminati oleh para selebriti. Ada Rafi Ahmad dengan klub Rans Cilegon FC, Atta Halilintar dengan PSG Pati, kemudian Prilila Tukon Sina yang mengaku sisi klub Persikota Tangerang. Sekarang giliran Gading Martin yang menjadi Presiden Klub Persik Kediri. Hal itu diumumkan oleh Direktur Utama PT Kediri Jati Perkasa Rawindra Ditya, Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022 di laman Instagram. Mantan suami Giselle Anastasia tersebut semula menjabat sebagai Vice President Marketing. Hari ini, kami mengumumkan jabatan Presiden Klub yang akan diemban oleh Gading Martin. Kami ucapkan selamat kepada Gading Martin dengan tugas barunya di Persik, kata Windra seperti dilansir laman resmi Klub. Dengan posisinya sebagai Presiden Klub, diharapkan dapat membantu mengemas Persik Kediri menjadi klub yang lebih menarik bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu Windra juga percaya bahwa tim berjuluk Macan Putih itu bisa semakin baik di masa depan dan bisa mencapai target baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Kami percaya dengan kemampuannya, Gading dapat membawa Persik Kediri menjadi brand yang sukses di industri olahraga, harapnya. Seperti yang diketahui saat ini Persik sendiri telah mengganti kepemilikan sejak dimiliki oleh PT Astra Asia Global AAG akhir Februari lalu. AAG sendiri didirikan oleh Arthur Irawan yang juga pemain Persik, tidak lupa juga Windra mengucapkan terima kasih kepada Presiden terdahulu Abdul Hakim Bafagi. Windra juga mengatakan jika Abdul Hakim Bafagi merupakan sosok pemimpin yang visioner, Hakim telah memberikan kemajuan-kemajuan terhadap tim. Persik Kediri sendiri merupakan klub yang berkompetisi di BRI Liga 1 2021-2022, saat ini Persik Kediri berada di peringkat 9 klasemen sementara dengan berhasil mengumpulkan 36 poin dari 29 pertandingan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.